Terima kasih Saya akan bicara penelitian saya tentang produksi partikel kauen Apa hubungannya partikel kauen dengan virus corona? Saya belajar mekanika kuantum sejak tahun 1997 seingat saya Mekanika kuantum itu suatu bidang atau mata pelajaran, mata kuliah Yang ditakuti oleh mahasiswa fisika Tapi saya menganggap mata kuliah mekanika kuantum atau mekanika kuantum Atau fisika kuantum adalah suatu bidang yang sangat menarik Mengapa? Mekanika kuantum itu didasarkan pada beberapa postulat atau beberapa temuan Teoritis yang paling dasar sekali adalah Teorinya Einstein dan tentu saja Heist-Effect dan Superbiger Saya akan bicara mekanika kuantum dulu Coba kita lihat gambar ini Ini adalah virus corona Salah satu jenis virus corona Yang ukurannya 120 nanometer Saya ambil ini dari Wikipedia Jadi kalau ada yang mendengar atau mendapatkan berita di gadgetnya Di Whatsapp bahwa virus corona ukurannya 500 mikrometer Tidak benar Virus corona sangat kecil Ukurannya 120 nanometer Kalau mau dikonversi ke meter Itu harus kita bagi dengan 10 makat 9 atau 1 miliar Kecil sekali Jadi kalau kita konversi ke mikrometer Ini 0,1 sekitar 0,1 mikrometer Tidak bisa digihat Bahkan tidak bisa digihat dengan mikroskop optik biasa Mikroskop optik itu adalah mikroskop yang menggunakan Lensa untuk memperbesar Mengapa? Kalau Anda menggunakan logika Jelas bahwa ini tidak masuk biakal Karena secara logika Kita bisa memperbesar, memperbesar, memperbesar Terus gunakan saja Lensa Pembesaran Lensa cembung sebanyak mungkin Kalau kurang besar Kalau kurang besar Tambah lagi Tambah lagi Kalau Anda pernah mendapat pelajaran fisika Optik di SMA Kita tahu Kita bisa jauhkan dari jarak fokus Maka kita akan mendapatkan perbesaran Kita bisa mengatur perbesaran Kalau kurang besar Tambahkan lagi Lensa dan seterusnya Tapi menurut fisika Ternyata itu ada batasnya Batasnya apa? Daya misah Jadi begini Kalau saya letakkan dua tangan saya seperti ini Anda bisa melihat Karena mata Anda bisa memisahkan Bayangkan kalau Jarak di antara dua tangan saya ini Tidak bisa Anda misahkan Di dalam fisika diketahui bahwa Daya misah itu sangat bergantung pada Panjang gelombang Cahaya yang Anda gunakan Coba kita lihat Ini adalah tabel Panjang gelombang cahaya yang tampak Mulai dari merah sampai umum Kita tahu Sering belajar dulu mungkin di SD atau SMP Meji Kuhi Bidiu Jadi merah yang paling panjang Dan umum yang paling penting Kalau kita lihat Warna umum Itu panjang gelombangnya Sekitar 400 nanometer 400 nanometer itu Lebih besar daripada 100 nanometer Dengan demikian Kalaupun kita menggunakan cahaya yang Sangat petek panjang gelombangnya Kita tidak bisa memisahkan virus koronanya Itu dasar Yang dikaitan Sehingga Pak Orang terpaksa menggunakan Salah satu alat yang namanya Mikroskop elektron Nah ini saya ambil dari Mikrom Biologi Info.com Kredit foto Sebelah sana Adalah mikroskop biasa Optik Sebelah kirinya Sebelah kiri saya Mikroskop elektron Bagaimana perbedaan Bagaimana perbedaan Bagaimana perbedaannya Perbedaannya adalah Yang satu menggunakan cahaya nampak Yang satu menggunakan elektron Kok bisa Gitu ya Ini prinsipnya Yang warna kuning itu adalah Prinsip dari mikroskop optik yang menggunakan cahaya biasa Sementara dua yang disebelah kanannya itu adalah mikroskop elektron Satu dinamakan Satu dinamakan Tem Tem itu Scating Satu lagi Tem adalah Transmission Yang digunakan elektron Beda Kalau satu menggunakan cahaya Satu menggunakan elektron Pertanyaan Kok bisa Kok bisa Biar Cahaya Untuk mikroskop optik Itu datang dari atas Kemudian melewati spesimen Diperbesar oleh lensa Sehingga kita bisa melihat gambarnya lebih besar Mikroskop elektron Itu dia memancarkan elektron Kemudian melewati Elektron itu melewati Spesimen Atau preparan Kemudian Berkasnya bisa diperbesar Diperkecil dengan menggunakan Medan Makan Kemudian yang sebelah sana Itu lebih lucu lagi Elektron Yang dipantulkan Itu Deteksi dengan detektor Bagaimana orang bisa dapat Gambar Nah Inilah Salah satu prinsip kuantum Saya tidak akan Bikin rumus banyak-banyak Karena saya ingat Bukunya Sivan Hawking Mengatakan bahwa Satu rumus di buku ini Akan menurutkan Penjualan 50% Saya takut Dua rumus ini Akan membuat Separu audiens Meninggalkan Tok saya Saya letakkan Dua rumus ini Tanya Sebelah kanan Itu adalah Penemuannya NC NC mengatakan bahwa Cahaya Itu bisa bersifat Sebagai gelombang Dan bisa bersifat Sebagai partikel Sebelum NC Diketahui bahwa Cahaya itu Bersifat Sebagai gelombang Disekar klasik Namanya Kemudian NC datang Dan dia Dengan efek kutu listrik Menunjukkan bahwa Cahaya itu bisa bersifat Sebagai partikel Jadi Gelombang Bisa bersifat Sebagai partikel Kalau gelombang Kita punya panjang gelombang Tadi Kita sudah tunjukkan Hanya gelombang Nah NC mengatakan Momentumnya Adalah suatu Konserta dibagi Panjang gelombang Itu saja Kemudian Datanglah Orang yang namanya Ini saya susah Menyebutkannya Dalam bahasa Perancis Tapi dalam Bahasa Depok Disebut saja De Broglie De Broglie mengatakan Kalau P sama dengan H per lambda Maka lambda Sama dengan H per P Anak istri juga tahu Tapi penemuan Sangat luar biasa Kalau NC mengatakan Gelombang Atau cahaya Bisa bersifat Sebagai partikel Maka De Broglie mengatakan Partikel Bisa bersifat Sebagai gelombang Itulah sebabnya Mengapa Cahaya pada Mikroskop optik Itu bisa kita gantikan Dengan elektron Atau partikel Pada mikroskop elektron Elektron yang dipantulkan Atau dilewatkan Spesimen Kalau yang bawah itu Dipantulkan Kalau yang sebelah Kiri saya itu Dipantulkan Kalau yang di tengah Itu dilewatkan Kalau yang sebelah Itu namanya Scanning Yang di tengah Itu namanya Transmission Cahaya Elektron yang dipantulkan Oleh Spesimen itu Itu Elektron yang dipantulkan Bersetak seperti Gelombang Sama dengan Cahaya Sebelumnya Orang gak tahu Jadi ini Menunjukkan bahwa Benar Mekanika quantum Atau prinsipnya Dengan beropi itu Benar Nah Saya mengajar Mekanika quantum itu Sudah Lebih dari 20 tahun Dan Biasanya mahasiswa Menganggap itu Terlalu sulit Departemen saya Membuat Membuka mata kuliah itu Tiap semester Kenapa Banyak yang gak lulus Padahal Menurut saya Untuk lulus Tidak harus mengerti Tapi Sarannya Anda harus bisa Menurunkan Secara matematik Itu Tingkat pertama saja Tapi Matematiknya Susah pak Nah Itu karena Anda tidak Memotivasi Jadi Menurut saya Mekanika quantum itu Pertama harus Dimotivasi dulu Mahasiswanya Baru Mereka semangat Baru mereka bisa Mengerti Tapi Kita bicara disini saja Moga-moga Tidak disebarkan Kemana-mana Tapi ini akan Dilihat kami Youtube Bahwa saya juga Waktu mahasiswa Enggak ngerti Mekanika quantum Cuma saya dapat Pahal dua kali Tiga kali Karena secara matematis Bisa saya turunkan Saya mengerti Mekanika quantum Ketika saya Menggunakan Mekanika quantum Itu Untuk Keperluan saya Seperti Kalau Anda Kuriah tentang Cangkul Anda di Diberi Pengetahuan Cangkul itu Misalnya besinya Itu adalah Aloy Campuran Metal Dan lain-lain Campuran kimianya Sudutnya Dan lain-lain Anda tidak mengerti Apa itu Cangkul Sampai Anda Dibawa ke Pak Tani Kata Pak Tani Ini loh Jangkul Anda baru Sama mekanika quantum Cangkul Tadi saya tidak akan Menghabiskan waktu Di sini Karena Saya akan membalikkan Apa itu Beda Mekanika Kwasik dan quantum Kalau di mekanika Kwasik Kita juga bisa Bikin model Gini semua Anda tahu F sama dengan M dikalikan A Terkenal sekali Mekanika kwasik Kita bisa Bikin model Misalnya Model apa Misalnya model Sebuah partikel Menggelitik Bukan menggelitik Melucur di Idang miring Tanpa Bisekan Tapi lebih ekstrim Lagi Di beberapa soal Dikatakan Sekor gajah Menggelitik Dari gunung Tanpa bisekan Hitunglah Kecepatan Gajah Di kaki gunung Tapi Kita hanya Menggunakan Mekanika plastik Nah di mekanika kartun Semuanya diubah Model itu Itu dinyatakan Dengan fungsi Gelombang Fungsi gelombang Itu menyatakan Keadaan Dari suatu sistem Yang kita Modelkan Nah Dengan Fungsi gelombang Ini Orang-orang Mulai bekerja Cuma satu Ada satu masalah Di sini Itu apa Fungsi gelombang Itu Tidak Fisis Kalau Anda bertanya Apakah gaya itu Fisis Fisis Orang Yang tenaganya besar Gayanya besar Orang yang Tuangnya banyak Sangat bergaya Fisisis Bisa dilihat Bisa diobser Istilahnya Aksesibel Tapi Dalam mekanika Kantun Sebuah sistem Sistem itu Entah Atom hidroke Particle count Yang saya selidiki Itu Dinyatakan Dengan Psi Fungsi X Atau Fungsi R Yang Kompleks Kompleks Itu Apa Ada bagian Real Ada bagian Imaginer Bagian Real Bisa diukur Bagian Imaginer Entah Dimana Nah Begitu Kompleks Sayanya Orang mengatakan Psi Tidak Fisis How come Kata orang Bagaimana Anda Bisa bikin Suatu Representasi Sistem Yang tidak Fisis Sementara Sistem Analystis Nah Inilah Banyak Misteri Dalam mekanika Quantum Tapi Saya menganggap Mekanika Quantum Itu Sebagai Atau Seperti Seorang Peramal Seorang Peramal Yang Ramalannya 99% Benar 1% Yang Belum Diketahui Benar atau Salah Nah Kalau Ramalannya 99% Benar Orang Tidak 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 Bagaimana Cara Dia Ramal Tapi Tolong Ramalkan Saham Saya Apakah Jatuh Karena Corona Jadi Orang Melihat Bahwa Banyak Sekali Problem Di Mekanika Quantum Tapi Karena Mekanika Quantum Bekerja Ya Ada problem Pakai Saja Nah Saya Akan Cerita Sedikit Tentang Penelitian Saya Setelah Ini Oke Sebelumnya Itu Kalau Si Diketahui Maka Prinsipal Menurut Mekanika Quantum Apa Saja Yang Ingin Anda Ketahui Dari Sistem Itu Anda Bisa Ukur Jadi Misalnya Schrodinger Hampir 100 tahun Yang Lalu Dia Dia Membuat Persama Schrodinger Mendapatkan Si Untuk Atom Hidrogen Dan Dari Si Tersebut Dia Bisa Mengukur Energinya Atom Hidrogen Begitu Dicocokkan Dengan Eksperien Cocok Sekali Begitu Ada Si Kalau Tersedia Si Anda Bisa Mengukur Momentum Anda Bisa Mengukur Apa Saja Yang Ada Disitu Prinsipal Nah Terus Saja Orang Berlompat Lompat Jangan Atom Hidrogen Atom Helium Lain Lain Bahkan Ini Ada Satu Paper Yang Luar Biasa Kontroversial Fungsi Gelombang Universe Fungsi Gelombang Alam Semesta Kalau Anda Punya Fungsi Gelombang Alam Semesta Anda Bisa Ukur Apa Saja Anda Bisa Ukur Waktunya Usianya Anda Bisa Ukur Energinya Dan Lain Lain Prinsipal Begitu Sehingga Saya akan Kembali Ke Model Saya Di dalam Mekanika Quantum Sistem Quantum Itu Tidak Bisa Dimasuki Tidak Aksesibel Sistem Quantum Tidak Aksesibel Sehingga Kita harus Membuat Model Seperti Si Ini adalah Model Dan Dari Situ Kita Bekerja Dan Bisa Kita Lihat Apakah Model Saya Cocok Dengan Eksperimen Nah Saya Dengan Ini Saya Start Dengan Penelitian Saya Yang Namanya Produksi Partikel Kaur Partikel Kaur Bisa Diproduksi Dengan Membombardir Sebuah Proton Dengan Sinar Gamma Atau Dengan Elektron Mengapa Menarik Itu kan Pertanyaannya Jangan Jangan Tanya Dulu Apa Aplikasinya Menarik Saja Sudah Syukur Mengapa Menarik Kawan Apa itu Kawan Pak Saya Sering Tanya Saya Bila Kawan Itu Kawannya Proton Masa Ya Bisa Juga Kawannya Retron Kawannya Foton Namanya Kawan Partikel Kawan Itu Sangat Menarik Bagi Saya Itu Karena Pertama Partikel Kawan Ini Adalah Salah Satu Partikel Yang Dipakai Untuk Membuktikan Bahwa Charge and Parity Kita Mencipi Itu Tidak Invarian Tidak Invarian Maksudnya Kalau Muatan Itu Kita Balik Paritas Kita Balik Maka Harusnya Dia Sama Tapi Ini Ternyata Tidak Sama Kemudian Orang Mengatakan Bahwa Kalau Mencipi Tidak Invarian Saya Masih Bisa Berharap CPT Dikalikan Waktu Invarian Tapi Kalau CP Tidak Invarian CPT Harus Invarian Maka T Tidak Invarian Dengan Kata Lain Orang Merampalkan Bahwa Kalau Kita Pergi Ke Masa Depan Dengan Kita Balik Ke Masa Lalu Karena Dia Tidak Invarian Berbeda Oh Itu Menarik Sekali Bagi Saya At Bagi Saya Bagi Ada Kan Belum Tentu Interesnya Mengunjungi Kuliah Saya Berbicara Ke masa Depan Dan Masa Lalu Saya Berkesimpulan Memang Bahwa Dengan Model Kita Bisa Menuju Masa Depan Dan Bisa Menuju Masa Lalu Jadi Kalau Saya Ditanya Apakah Nanti Orang Bisa Menemukan Mesin Waktu Yang Bisa Membawa Masa Depan Dan Masa Lalu Saya Kira Kecil Sekali Peluangnya Kalau Saya Tidak Boleh Mengatakan Tidak Mungkin Karena Menyalahi Dua prinsip Fisikal Yaitu Kausalitas Dan Entropi Kalau Kausalitas Itu Penyebab Kalau Nenek Kakek Anda Menyebabkan Ibu Bapak Anda Ibu Bapak Anda Menyebabkan Anda Kemudian Anda Bisa Pergi Ke masa Lalu Kemasannya Kakek Dan Nenek Anda Sebaya Dengan Anda Kemudian Anda Berantong Di Situ Kemudian Kakek Atau Nenek Anda Terbunuh Ya Mohon Mampu Bagaimana Dengan Anda Sendiri Jadi Prinsip Kausalitas Diraga Nah Tapi Dengan Model Kita Bisa Pergi Ke Masa Lalu Dan Masa Depan Dengan Mudah Time Itu Adalah Variabelnya Jadi Kalau Kita Punya Model Si Busi T Seperti Itu Kita Bisa Pergi Ke Masa Lalunya Alam Semesta Atau Masa Depan Alam Semesta Jadi Model Kata Penting Saya Membangun Model Untuk Foto Produksi Kau Itu Yang Saya Lakukan Sejak Tahun 1987 Waktu Saya Menulis Skripsi Sanjana Sudah Lebih Dari 30 Tahun Saya Sering Ditanya Sama Ilmu Anwar 30 Tahun Anda Tidak Bosan Tidak Kenapa Ini Kerjaan Saya Kalau Tidak Gaji Saya Tapi Intinya Pertanyaannya Apakah Ada Kemajuan Ada Kemajuan Jadi Ada Kemajuan Ada Data Ada Model Nah Dengan Model Ini Saya Bisa Meramalkan Macam Meramalkan Data Eksperimen Bisa Dilakukan Meramalkan Data Di masa depan Kemudian Juga Ada Satu hal Yang Lebih Menarik Lagi Yaitu Dengan Produksi Kau Saya Bisa Produksi Hyper Nuklir 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 Yang Tidak Konvensional Seperti Yang Biasa Diribunkan Orang Selama Ini Orang Perang Nuklir Bomb Nuklir Rapper Nuklir Tapi Belum Pernah Meributkan Wah Ini Hyper Nuklir Mau Dibikin Apa Bakteri Nah Yang Terakhir Karena Waktu Terbatas Ternyata Produksi Kau Informasinya Bisa Dipakai Untuk Bintang Netron Bintang Netron Itu Itu Keadaan Kalau Bintang Itu Sudah Mau Mati Sudah Habis Energinya Maka Dia akan Nukerut Kemudian Mengubah Semua Netron Proton Menjadi Netron Saat Dia Menjadi Netron Ternyata Ada Partikel Hiperon Partikel Hiperon Selalu Diburusi Dengan Partikel Kau Nah Saya Katakan Bahwa Apa Benar Bintang Netron Itu Adalah Nuklir Hiperon Yang Sangat Besar Jadi Ini Suatu Hal Yang Sangat Menarik Biasanya Kita Bicara Nuklir Itu Sangat Kecil Bahkan Tidak Bisa Dilihat Dengan Mikroskop Elektron Sekalipun Karena Sangat Kecilnya Dan Sekarang Kita Bicara Bintang Netron Saya Kira Itu Saja Semoga Menarik Minat Anda Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Walaikum 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 Walaikum